Intro Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia musnahkan barang bukti narkoba sebanyak 1,2 ton di halaman BNNRI Cawang, Jakarta Timur. Pemusnahan barang bukti narkoba tersebut dipimpin langsung oleh Kepala BNNRI Komjen Paul Petrus Golose dan didampingi oleh Deputi Bidang Pemberantasan BNN Dr. Andes Armand Depari serta dihadiri oleh anggota DPR Komisi 3 Astro Sani, perwakilan dari Polri, Kemenkes, dan Kejaksaan Agung. Barang bukti yang dimusnahkan antara lain berupa 745.913,8 gram sabu, 90.865 butir pil ekstasi, dan 415.466,44 gram ganja. Barang bukti narkoba dimusnahkan dengan menggunakan insinerator dan disaksikan oleh para tersangka melalui zoom virtual dari ruang tahanan. Atas perbuatannya seluruh tersangka dijerat dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman maksimal hukuman mati. Sebesar 744.308,43 gram. Ekstasi 90.515 butir. Ganja sebesar 415.499 gram. Dengan modus operandi yang tadi sudah diselahkan oleh Kabib Karobo Tumprong selalu berubah-ubah. Dan tentunya badan narkotika nasional bekerjasama dengan seluruh stakeholders juga harus mempunyai taktik dan teknik dalam rangka melakukan penajaran dan penangkapan. dan saya juga mengucapkan terima kasih karena gaung daripada perang terhadap narkotika, perang terhadap narkoba kita sama-sama bencar dilakukan di seluruh wilayah Republik Indonesia yang kita cintai untuk menyelamatkan generasi kita. Atau biasa kita sebut New Psychotropic Substances Dia berbentuk kapsul yang mengandung FPP golongan peparajir dan kandungan MDMA yang biasa di dalam tablet ekstasi jadi ini lebih berbahaya dari ekstasi yang biasa kita temukan ini yang biasa ini gabungan dari dua jat berbahaya itu MDMA dan FPP Dari Jakarta Firda Palevi melaporkan Terima kasih